Intro Ya kita ke informasi selanjutnya masih terkait cuaca, fenomena evelion atau titik jarak terjauh bumi dari matahari yang terjadi pada selasa lalu sedikitnya berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Meski secara umum tidak ada yang signifikan, namun dampak evelion dapat dirasakan di mana suhu udara cenderung dingin. Fenomena evelion atau titik jarak terjauh bumi dengan matahari yang terjadi selasa lalu, memang secara umum tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perubahan cuaca khususnya ditarakan. Namun demikian pengaruh evelion dapat dirasakan oleh masyarakat di mana beberapa hari terakhir ini suhu udara terasa dingin dan terjadi antara malam hari dan pagi hari. Menanggapi penomena evelion, forecaster BMKG Taraganofrida Handayanisodik mengatakan, cuaca dingin yang terjadi saat ini dimungkinkan oleh pengaruh evelion di mana suhu udara sedikit menurun. Namun demikian secara umum, memang cuaca dingin masih dipengaruhi oleh perubahan cuaca atau menjelang musim kemarau. Untuk cuaca dingin itu berdasarkan pantauan BMKG itu terjadi kemungkinan didukung dengan adanya gerakan apelion atau jarak matahari dengan bumi itu jauh di memasuki wilayah kemarau. Nah, untuk cuaca ekstrim, potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir pada siang hingga malam hari di wilayah Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Perayaan Selatan, Kujungan, Sungai Bo, Kayang Hilir, Bawah Hulu, dan sekitarnya. Sementara pada peralihan musim di bulan Juli ini, potensi cuaca ekstrim mungkin terjadi, beberapa wilayah Kaltara seperti sebagian besar Malinau akan berpotensi hujan serta gelombang laut mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca ini diharapkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama yang beraktifitas di pesisir pantai dan laut.